Berdasarkan jumlah TPS di Kabupaten Lebong yang dimencapai 186 TPS, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong akan merekrut 1.302 anggota kelompok petugas pemungutan suara atau KPPS. Rekrutmen ini dimulai pendaftarannya pada 17 September mendatang dan dilakukan terpusat di Sekretariat PPS masing-masing desa. Sama seperti syarat KPPS pemilu legislatif lalu, KPPS Pilkada ini juga mensyaratkan warga yang berdomisili di desa bersangkutan sehingga diharapkan dapat bekerja maksimal. Disampaikan Komisioner KPU Lebong, Devi Herdiati, untuk syarat umum KPPS sama seperti persyaratan rekrutmen PPS, yakni pendidikan minimal SMA sederajat dan memiliki integritas tinggi. KPU juga memastikan ada sesi wawancara dalam rekrutan KPPS tersebut, artinya KPU akan menilai track record calon KPPS yang akan direkrut, tidak terafiliasi dengan parpol serta berkeperibadian jujur. Ya, berdasarkan keputusan KPU nomor 475, jadi kita KPU Lebong akan melakukan proses rekrutmen KPPS yang akan kita mulai pada tanggal 17 penerimaan pendaftaran sampai 28 September ini. Dan nanti kita membutuhkan satu TPS itu tujuh orang, jadi total yang kita butuhkan adalah 1.302 orang petugas KPPS. Untuk persyaratannya seperti itu. Sementara itu, untuk honor yang diterima, KPU Kabupaten Lebong belum mendapat ketetapan dari KPU Provinsi Bengkulu. Hanya saja Devi memastikan honor KPPS pemilu kada lebih kecil dibanding KPPS pemilu legislatif. Robi Ardiansyah, RBTV, melaporkan.